Screaming Right after the movie ended Mean this shit is so damn good Kalau kalian denger di luar sana pada bilang Across the Spider-Verse adalah film Spider-Man terbaik Percayalah, mereka berkata benar Itu berarti ngapain lagi kalian disini Langsung aja ke bioskop sekarang yet Buruan, dan rasakan experience-nya Rasakan emosionalnya Dan rasakan suguhan walk of artnya yang artistik abis Spider-Man Across the Spider-Verse Mimin yang gak punya ekspektasi apa-apa aja Pas nonton malah dikasih treatment yang luar biasa Apalagi yang punya ekspektasi tinggi Kemungkinan besar gak bakal dikecewain deh Sebagai bukti, dibanding sama film pertamanya Yang mana itu juga udah bagus banget Eh, ini makin-makin dong Bagusnya gak nanggung-nanggung lagi Peningkatannya jauh lebih banyak Dan jauh lebih dieksplorasi Dari segi narasi aja nih Makin komplek, makin mendalam, dan makin emosional Mulai dari ngomongin soal keluarga, persahabatan, cinta, ideologi Sampai anomali multiverse-nya itu ngeblend-nya enak banget Ya walaupun terkadang ras, informasinya banyak, pelesat segitu, bikin bingung di awal Tapi pelan-pelan tetap bisa dipahami kok Dan asik aja ngikutinya Nah, di film kedua ini kita bakal diliatin lebih nih Gimana pendewasaannya karakter Gwen sama Miles Morales Yang harus menghadapi takdirnya sebagai Spider-Man dengan konflik ikoniknya Ya kalian tau sendiri lah Digabungin sama jalinan plot konflik ala multiverse Yang mana, eksekusinya lebih intens dan lebih mewah Bayangin aja, kalian bakal dikasih banyak varian karakter Spider-Man Yang unik-unik sampai bikin main blowing juga ada Villainnya juga gak kalah gokil Karakter-karakternya dikasih jatah dan karakter development yang ada Mimin gak bisa cerita banyak-banyak dah Tonton aja langsung sendiri Pokoknya, treatment buat para fans Spider-Man itu keren banget disini Ya bisa dibilang Sony menang banyak lah lewat penyajian multiverse-nya di film ini Dibandingin Marvel yang kayaknya harus lebih fresh lagi deh kalau bikin projek Hm, MOM aja gak sesuai harapan tuh kemarin Untung No Way Home, kece abis Ditambah lagi ini animasi loh guys Mimin bener-bener terpukau loh Ama dedikasi para animatornya Yang ngasih experience penonton seluar biasa ini Konsep kayak gini cocoknya emang dalam bentuk animasi deh Bisa bebas dan seliar itu Ngomongin visual break, beuh cantik banget Transisinya, warnanya, style of animation-nya gak ada lawan Levelnya udah beda Kamera worknya juga asik banget Soundtracknya juga enak banget Beuh parah pecah sih ini film Mungkin yang jadi kelemahan di film ini itu ada di durasinya Sekitar 2 jam 20 menit gitu Mimin ngerasa filmnya sedikit kepanjangan sih Facing-nya agak bikin capek di beberapa titik Cuma ya tertutupi sama visualnya Jukesnya yang lucu Dan keseruan yang diberikan film ini Yaudah deh gak kerasa tuh filmnya Tau-tau udah kelar aja Dan pas udah mau kelar Bang kek Kok digun? Jadi itu dia review Mimin guys Sebenernya bingung juga mau ngomongin apa Karena emang sebagus itu Jadi lebih baik kasih tau Mimin gimana perasaan kalian Setelah nonton Spider-Man Across the Spider-Verse Puaskah? Atau kecewakah? Kayaknya gak mungkin sih kalau kecewa Oh iya mau ngasih tau juga Gak ada post-creditinya ya Jadi gak usah nunggu sampai akhir That's it Jangan lupa Semoga kembali ke selera Perspektif dan tujuan Dalam menonton film See you on the next video And bye Bye